Penyimpangan agama bagi sebagian pengikutnya kerap dianggap sebagai salah satu alasan untuk lebih dekat dengan Sang Kholing. Ketika suatu ajaran tidak sesuai dengan aturan dan tuntunan yang berlaku, maka itu bisa dikatakan sesat. Jadi apa yang bisa Ustadz sampaikan kepada masyarakat terkait dengan hal ini? Apalagi kalau kita bicara mengenai aliran sesat ini Ustadz, saya bilang beberapa ya Ustadz, karena tidak semuanya. Beberapa ini salah satunya yang ada di wilayah pandegang cukup jauh juga dari wilayah perkotaan, kemudian juga jarang bersosialisasi dengan masyarakat. Nah seperti apa Ustadz melihat hal ini? Saya melihat sebenarnya Alhamdulillah kita punya MUI ya, Majidus Ulama Indonesia yang disitu Masya Allah ormas-ormas Islam sudah bergabung. Dan yang diangkat sebagai orang yang bergabung disana pasti saya yakin kompeten di bidangnya. Nah saya berharap muslimin bisa kembali kepada MUI gitu kan, supaya MUI ini bisa menjadi rujukan kita baik itu di kota pun di luar kota gitu. Mungkin ini adalah sebuah tantangan, tanda kutip, dimana harusnya memang da'i-da'i lebih gencar lagi menyebarkan agama Islam, lebih ikhlas gitu kan, dan lebih memurnikan ajaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, supaya betul-betul Islam itu satu warna, dan memang tidak ada warna-warna yang lain, karena memang guru kita satu, QI kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Harusnya kita tidak berselisih, karena memang kalau kita kembali kepada satu rujukan harus...